Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau caleg DPRD Provinsi dan DPDRI. Pendaftaran dibuka mulai 1 Mei hingga 14 Mei 2023. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan telah membuka penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPDRI. Tempat pengajuan bakal calon anggota DPRD dan DPD dilakukan di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jalan Depati Amir Pangkal Pinang. Untuk waktu pendaftaran di Kantor KPU Bangka Belitung dimulai pada 1 Mei hingga 13 Mei 2023, jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Dan 14 Mei 2023, dari jam 8 pagi hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Perseratan pengajuan pendaftaran bagi bakal calon anggota DPRD adalah sebagai berikut. 1. Surat pengajuan menggunakan formulir model B pengajuan parpol dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah dalam aplikasi CILON. 2. Daftar bakal calon menggunakan formulir model B daftar bakal calon disertai foto diri terbaru bakal calon dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu. 3. Atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM. 3. Dokumen perseratan administrasi bakal calon dalam bentuk digital diunggah di aplikasi CILON. Sedangkan peseratan pengajuan pendaftaran bagi bakal calon anggota DPRD adalah sebagai berikut. Bakal calon anggota DPRD menyerahkan dokumen fisik sebanyak satu rangkap seperti Surat Pendaftaran Model B Pendaftaran DPRD dan Surat Pernyataan Pendaftaran Model B Pernyataan DPRD. Dokumen perseratan lainnya diserahkan dalam bentuk naskah asli bentuk digital melalui aplikasi sistem informasi pencalonan atau CILON. Terima kasih. Terima kasih. Sementara bagi mantan terbidana kasus apapun yang ancaman hukumannya di atas lima tahun dan telah menjalani masa bebas murni minimal lima tahun, boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPRD maupun DPD asalkan tidak sedang dicabut hak politiknya oleh vonis hakim dengan diikutkan oleh surat keterangan dari pengadilan. Dari Bangka Pinak, Bangka Blitung, Haryanto, Ainews melaporkan.